Intro Dari ajang Indonesia International Challenge 2022, wakil-wakil Indonesia menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Pertandingan pembuka dibuka dengan kemenangan pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansa, Gloria Emanuel Wijaya yang berstatus unggulan kedua. Pasangan yang baru dipasangkan ini sukses menaklukkan pemain Cina Ziyang Zenbang Wei Yassin, dua game langsung 21-18 dan 22-20. Ini merupakan gelar keempat beruntun pasangan non-platmas ini. Hasil positif juga diraih oleh pasangan ganda putri Ripka Sugiharto Lani Triamayasari Di turnamen perdana mereka, mereka langsung berhasil meraih juara dengan menaklukkan pemain Jepang unggulan 4, Sayaka Hobara, Hinata Suzuki, dua game langsung 21-18 dan 21-16. Tentunya ini merupakan hasil yang positif bagi Ripka yang sudah 3 kali berganti partner dan baru saja kehilangan tandemnya, Debi Valencia Wijaya. Hasil yang membanggakan juga dicetak oleh pasangan ganda putri Indonesia Pramudia Kusumawardana yang baru dipasangkan dengan Ahmad Hidayat. Menghadapi pemain unggulan 3 asal Jepang, Pramahmat harus bermain tabir game dan berhasil menang dengan skor 23-21, 16-21 dan 21-15. Kita tentunya semuanya tahu bahwa Pram sudah lama beristirahat sejak cedera yang diderita oleh Yeremia di perempat final Indonesia Open lalu. Ketika itu Pram Yeremia diambang kemenangan. Namun nasib berkata lain, cedera Yeremia di akhir pertandingan membuat rencana mereka tahun ini menjadi buyat. Dengan hasil ini, tentunya ucapan selamatlah yang kita berikan kepada para pemain Indonesia yang sukses menjadi juara. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn